Hari ini aku lagi ada di Jepang Tadi aku nunggu burung kayak burung banget sama ada birung bagak Di Jepang burungnya anak-anak aneh juga bentuknya Nah itu dia birung bagak Terbaik terbirung bagak di Tanji Oh iya guys, hari ini aku mau ke Lina Jukasel di Jepang kita Tapi gak usah di liat Masih agak dahulu Jadi Jepang itu jalanannya trotoaranya gede Gak kayak di Indonesia Lupa intro, jadi intronya sekarang aja Jadi Jepang itu Dingin ya Soalnya ini musim semi Aku jalan kaki ke Apaan sih namanya Himeji Kasselnya Soalnya aku gak terlalu jauh sekarang Tadi naik bus Harga busnya 110 yen Yen bukan rupiah tapi 10 rupiah itu terlalu murah Ampun harapus Ampun harapus Tadi naik bus Oh, ada ikan Oh, ada ikan Ini pake Menampak alian atau apa Ke kaneman Oh, itu ada ikan Tadi gak usah 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 Si Meji Kassol itu ada kebendiratan Sama di belakang si Meji Kassolnya itu ada kastil asingnya Jadi Meji Kassol itu cuman kayak ya dulunya bentar Abis itu diancurin-diancurin sampai sekarang lagi Di Meji Kassol itu dibikinnya tahun 1333 Sekarang udah kayak gini dulunya benteng, gak tau kayak gimana bentuknya Ini kita udah masuk dalam 4 sekitaran Meji Kassol Jadi kalau kalian penasaran itu Meji Kassolnya ya itu penasaran juga Dulu Meji Kassol itu terkenal karena warnanya putih semua Oh ya maaf ya, keganggu sama suara para burung-burung darah itu Burung gagak itu di atas keselnya Kalau di sini banyak burung darah di atas sana yang berisik burung gagak tuh Pada terbang di atas keselnya Jadi burung darah atau burung gagak sih? Yang berisik burung gagak Yang ini burung darah pada diem tuh Oh ya, baik cikret Masukin Meji Kassol itu untuk orang biasa 1000 yen atau 1 juta rupiah Untuk anak-anak 300 yen gak tau berapa rupiah Nih ini gerbang pertamanya nih Tuh ditutup dia jadi kecil Biar kalau ada pasukan nyerang susah masuknya Nah itu di temboknya ada lubang-lubang Itu buat senjata-senjatanya Masing-masing bentuk Masing beda jenis senjata Ada yang bundar Segi panjang kotak sama segitiga O, yang mau di atas keselnya My food Tidak asli Tapi kalau tidak ada masingnya Pada orang..... Tidak asli Kalo kena api dikit harus dikebakar itu mungkin. Kalo ada yang mana-mana dari sini sama umpistro. Kalo musuhnya pake payung bercumbu. Mana ada perang bawa payung? Ada. Ada yang pake payung. Musuhnya pake payung. Kena duluan kata anak panjang. Ketangan dari rumah bagian sehingga kaya biar bus. Ketangan dari rumah juga. Ketangan dari rumah. Ketangan dari rumahnya. Ketangan dari rumah. Ketangan dari rumah. Oh nyerang di sini, nganjak naik, nganjak naik, tembok tembaknya, kena minyak tuh Tapi ada yang nyet aja nih Oh nyerang di sini, nganjak naik, tembaknya Kena dikirakan Di sini kita buka sepatu dulu Tuh Ini ambil kantong plastik dulu Di lantai pertama ruangannya gelap, tuh Hanya ada lampu-lampu remang-remang Jendelanya juga kecil-kecil Tuh, ini kita naik ke atas, menuju lantai dua tangganya curam sekali Tuh Di lantai dua agak lebih terang nih, tuh Banyak jendelanya Nah di sini ada penjelasan-penjelasan, tuh Baju-baju samurai Tuh Baju perang, tuh Sama senjata-senjatanya Keren ya Emas, emas semua tuh Ini penjelasan Ini ada lima lantai Oh udah ada enam ya Yang tadi kita di basement yang gelap Sekarang kita di lantai satu Nanti naik ke lantai dua Tiga, tiga, empat, lima dan enam Enam ke paling tinggi tuh Nah ini tangga ke lantai Nah ini tangga ke lantai berikutnya lebih curam lagi nih Tuh, disini ada ruangan seperti ini Ini buat ruangan duduk-duduk santai nih kayaknya nih Sambil ngopi ya Tuh, kalau disini sih kita ngeliat ruangan kosong Mungkin kalau zaman dulu banyak ininya Banyak gunanya Nah ini kita naik lagi Tangganya lebih bersahabat dibandingin yang sebelumnya Nih ruangannya makin kecil Cuma segini aja nih lantai ini Tuh Ini masuknya ke lantai empat ya Lantai tiga, lantai empat sih tadi Tuh, disitu naik lagi ke atas Wah lantai yang ini agak terang Ini udah tangga lagi tuh, masih naik lagi kita Wuh Hah Hah, capek nggak Tuh, kita baru sampai lantai empat Masih dua lantai lagi Nih ya Tangganya curam Terus atasnya Hati-hati kepalanya mentok Wah kita udah sampai lantai lima nih Ruangannya kecil dan gelap Nggak ada Macem-macem Kita naik ke atas lagi Nah ini kita udah sampai paling atas nih Tuh Bisa ngeliat kotak Tuh 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 Bisa keliatan tuh Kemandangannya itu Himeji Station disana Wah tinggi sekali kita Ini Ya kalau musuh nyerang kesini Ada lonceng di atas Ada lonceng di atas Jadi abis lempar koin Ini Dia tarik loncengnya kan Kalau orang Orang Sinto kan begitu Tarik loncengnya bunyi Mereka berdoa Sini juga ada teleskop nih Tuh Tropong Tropong Matanya ditempel Sini Tuh Tungkusnya 100 yen Bisa ngeliat ke arah Apa namanya Himeji Station Ketengah kota Entah apa yang bisa dilihat tuh Disana juga keliatan laut kan tuh Di ujungnya Jadi gimana menurut Kayak keren nggak Iya karena sekarang dikosongin Karena kan buat turis Kalo masih ada isinya ya repot Ntar orang nggak bisa jalan Ini kan kita lagi sepi Kalo lagi rame Pasti ini isinya orang semua Bayangin kalo ada barang-barang Repot Ntar kalo orang lewat gerbangnya Ntar ketubahan nih Hahaha Yang nggak kaitan buat jaman perang Yuk kita turun Tuh Ada tombak disini tuh Wah Ini buat Naruh senjata Disini juga ada Senapan laras panjang Tuh Ini tahun Awalnya tuh lagi dibangun Ini restorasi kali Nggak mungkin dibangun Ada fotonya tahun berapa bangunnya 2333 Iya pas restorasi tuh Restorasinya 1956 Sampai 1964 Dibangun Ya kan Terus dibawah sini nih Ini ada foto Pas waktu perang dunia kedua Imeji hancur Kesselnya masih ada tuh Selamat Gitu Ini juga ada Ada apa sih ini ya Kayaknya ini nih Genteng-gentengnya gitu ya Apa Ornamen-ornamen Iya Bukan dicoret ya Mungkin dilepas ditandain Gitu Tuh Tuh Temboknya Hiasan-hiasan Dindingnya Emang tinggal ya Hmm Iya dong Kan peninggalan jaman dulu tuh Dia bikin pakai Dari itu Kayaknya tanah liat Diukir Dicetak Pakai mas Ini gentengnya tuh Ini gentengnya tuh Ujung gentengnya Tuh kan Kayak begitu Kupu-kupu ya Bukan Ada orangnya Kupu-kupu bekumis Kupu-kupu bekumis Mungkin jaman dulunya buat apel nih Prajurit apel Gatau deh Tuh ini Di sini tuh Upacara Upacara bendera Untuk video kali ini Ntar ada episode 2 nya Gatau Kemana sih Orang ini di Jepang Ntar aja ya Gatau Kalika Gak Perihalan Gatau Saat Puka Selekti Puka Penggat Prodiri Puka Puka Puka